Selamat datang di channel youtube Dian Body Kids Semua orang bisa untuk melakukan pengupgradan mobil Alphard Contohnya seperti pemain bengkel body repair Mereka bisa untuk melakukan pengupgradan Lalu toko aksesoris Ataupun juga toko audio Mereka bisa untuk melakukan pengupgradan mobil Dan di kali ini saya akan menjelaskan poin-poin terpenting Sebelum kalian untuk melakukan pengupgradan Khususnya untuk mobil kesayangan kalian guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Nah sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi Jadi saya akan membahas dulu tentang mobil yang baru selesai kita melakukan pengerjaannya Jadi ini tahun 2017 Yang dimana sudah selesai kita melakukan pengupgradan Menggunakan versi tahun 2023 Tipe SC Jepang Ditambahkan Body Kit Modelista Apa sih kelebihannya? Nah kelebihannya ini adalah kita menggunakan versi headlamp 3 mata Ataupun biasa disebut juga 3 Pro G Ini versi yang high spec-nya Tipe tertingginya Jadi memiliki dua lampu low beam Dan satu ini adalah lampu high beam-nya Lalu di bawah ini ada DRL Ada lampu shen-nya Jadi untuk versi yang sekarang ini Mungkin teman-teman yang belum tahu Dia shen-nya sudah running ya Kita tambahin juga DRL seperti ini Lalu kita pasangkan keliling untuk lips Body Kit Modelista Nah karena di bengkel kita itu salah satu pelopor pertama kali untuk melakukan pengupgradan mobil Alphard dan juga mobil Velfire Nah disini juga ada lagi mobil Velfire tahun 2017 Nanti kita akan mengulasnya Lalu di depan sana ini ada mobil dulu Kita pernah melakukan pengerjaan Velfire tahun 2015 Sudah kita convert menggunakan versi Alphard seperti ini Nah di kali ini mobil itu masuk ke bengkel kita Untuk melakukan repair Karena ada sedikit lecet Lalu ada sedikit body kit-nya lepas Karena memang dari pemakaiannya sudah lumayan cukup lama Jadi ingin dirapikan Oke kita akan membahas lagi Ini sudah terpasang dengan sempurna Sudah rapi dan ini semua plug and play ya Lalu kita akan melihat juga di bagian samping Velg-nya sudah kita ganti tadi pagi Velg-nya digantikan dengan yang terbaru Supaya mobil ini benar-benar kelihatan Tidak kelihatan mobil ini bahwa Apakah sudah di upgrade atau belum Kalau kalian harus melakukan pengupgradan velg seperti ini Sampingnya sudah terpasang dengan rapi Dengan sempurna Ya untuk di bagian sampingnya Lalu di bagian belakang Yuk kita akan lihat Nah untuk di bagian belakang ini Kita ada melakukan pergantian Terutama di bagian bumper belakang Karena ini di pergi ya Jadi kita akan melakukan perubahan di bagian bumper Belakangnya juga Kalau kalian yang ingin melakukan pengupgradan Menggunakan versi yang SC seperti ini Kita tambahin juga body kit belakangnya Dan ini ada double muffler-nya di sebelah kanan Pokoknya kalau untuk melakukan modifikasi seperti ini Mobil akan lebih kelihatan glamour guys ya Untuk di bagian stop lamp kita ganti Dan ini full light Sandnya juga sudah running Kita hidupin lampu senjanya Coba Oke Nyalanya seperti ini Garnish chrome kita ganti Dan si owner Ini berasal dari Kalimantan Jadi dia Habis kita review ini Mobilnya mau langsung dikirim ke Kalimantan Karena ini di pergi Si owner juga Suka dengan tipe yang SC Jepang Di bagian emblemnya kita lepasin Yang berlogo G Jadi ini sudah benar-benar polos Pokoknya tampilan Semua ususnya untuk bagian eksterior Tidak bisa kalian tahu lagi Bahwa apakah ini benar-benar tipe G Atau versi yang SC punya ya Tentunya pemasangan pun harus rapi Dan poin-poinnya apa aja sih Yang harus kalian perhatikan Jadi gini Karena banyak juga Akhir-akhir ini Barak banget Kalau kalian yang mungkin bisa melihat Di berbagai konten Ataupun di berbagai marketplace Yang melihat Beberapa orang bisa Untuk melakukan Peupgraden Betul Semua bisa Karena spare part ini adalah Plug and play Dan yang kalian harus Diperhatikan adalah Dari segi kualitas Barang tersebut Karena barang seperti ini Banyak banget Grade-grade nya Kualitasnya yang nomor 1 Yang nomor 2 Bahkan yang nomor 3 Itu banyak banget Lalu yang kedua Yang kalian harus diperhatikan adalah Track record tersebut Apakah Sudah berpengalaman Untuk melakukan pengerjaannya Atau belum Lalu Mengenai tentang Kualitas pemasangannya Instalasinya Apakah benar-benar rapi Atau tidak Itu jelas kalian harus Diperlihatkan Nah yang terakhir ini Poin yang sangat penting Apakah bengkel tersebut Menyediakan Spare part Apabila mobil ini Ada terjadi kerusakan Nah kalau di kita Semua kita lengkap Contohnya Misalkan Terjadi insiden Seperti Mobil di depan sana ya Ada beberapa insiden Keruman ininya pecah Ataupun patah Lalu di body kit belakangnya Rusak Ataupun Di bagian sampingnya Rusak Kerum-kerumannya Ya pokoknya Keseluruhan semuanya ini Ada terjadi rusak Tenang Di bengkel kita Semua kita menyediakan Part-part tersebut Jadi kita juga sudah Memberikan spare Apabila Customer yang terjadi Kecelakaan Ataupun terjadi nabrak Namanya mobil kan Di bawah jalan Pasti Ya ada insiden ya Nah semua kita Menyediakan Part-part tersebut Jadi kita semua Sangat lengkap Untuk melakukan Penyediaan Sper part tersebut Oke Dan ini semua Sudah kita QC ulang Karena kita selalu Mengutamakan Dari segi Kualitas Karena Kembali lagi Saya suka bilang Beda tangan Itu beda Hasil pengerjaannya Teman-teman bisa Tentuin juga Karena Kalau misalkan Kita melihat ya Melihat shoot Seperti ini Pasti akan Tampak rapi Dan juga Sempurna Nanti Di akhir video Kita akan Menunjukkan Hasil kedetailan Dari pengerjaan kita Nah sini saya akan Nunjukin sedikit Nah ya Nah hasil rapi Pengerjaan kita ini Harus benar-benar kita Jaga kerapihannya Karet-karetnya Body kit-body kitnya Jadi ini benar-benar Merekat sekali Saya jamin Nggak mungkin lepas Kalau misalkan Amit-amit lepas Walaupun Karena pemakaian Terlepasnya Kalian nggak usah khawatir Bahwa ke bengkel kita Akan kita Tapi in semua Kita akan service full Kepada kalian semua ya Dan Di bagian chatnya Kalian harus diperhatikan juga Apakah benar-benar White look Atau tidak Lalu juga Fungsi lampu Seperti apa Apakah normal Atau tidak Nah itu Poin-poinnya Harus diperhatikan Jadi jangan sampai kalian Kita suka Bikin juga ya video ya Kadang-kadang kita Bikin video Pengerjaan di bengkel lain Komplain di kita Itu bukan Cuma 1-2 aja Itu lumayan cukup Banyak banget So Kalian pasti akan Mengeluarkan Biaya lagi Jadi Pintar-pintarlah Memilih bengkel Supaya kalian tuh Tidak terkecoh Nanti kita akan Tunjukin semua Kepada kalian Hasil dari Pemasangan kita Benar-benar White look banget Basah banget ya Chatnya juga Sempurna Yang paling penting Adalah dari hasil Kerapihan Pemasangan seperti ini Kalau misalkan Hasil rapi Pemasangannya juga Seperti ini Dan juga Kualitasnya Chatnya terbaik Bagus juga ya Itu pasti Customer akan Puas lah Akan masuk kembali lagi Mobil yang kedua Ketiga Bahkan mobil Seterusnya Nah kita tuh Sering banget Karena kita selalu Menjaga kualitas Guys ya Kita sudah Berdiri bengkel Juga dari tahun 2011 Jadi gak Mungkin juga Saya sia-sia Seperti itu aja Jadi saya selalu Menekankan kepada Tim kita Berilah kualitas Yang terbaik Kepada customer Supaya Customer itu Puas untuk Melakukan Pengerjaannya Karena apa guys Karena suatu Pekerjaan adalah Amal ibadah Oke terima kasih Teman-teman yang sudah Menonton Nanti dilihat juga Video kita Jangan lupa Di subscribe Di like juga Dan di follow Media sosial kita Ada tiktok Dan juga ada Instagram Thank you Terima kasih Keep track Of them all From people Dropping a bomb To people Putting up walls I feel like Life is on halt Perception Stuck in a vault I know that Time can kneel all But how much Time till we fall It's awfully chilly Outside When there's no Shelter to hide When everything Is a lie You'll find that Out in some time But when the Things on your mind Are all considered A crime Communication aside We'll all just Fight till we die Is this an argument Or just a start Of it Either way I don't wanna Be a part of it Can I just Get some space I don't have The heart for this I can't be Picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument Or just a start Of it I wanna drive away So I can be so far From it I wanna find a place Where no one Breaks their promises Or maybe drive myself In something that is bottomless Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small Way back before we blew it all I know that things seem bad But they could be much worse There's always someone else Who has a greater curse A greater thirst A hunger, pain, and mercy Just find whatever you got And try to be thankful first I wanna feel again I need a couple friends I never really understood Just how the story ends But I can feel as tense Don't know the consequence The volatility of life My only confidence Is this an argument Or just the start of it Either way I don't wanna be a part of it Can I just get some space I don't have the heart for this